Dunia saat ini menerima bonus demokrafi. Kaum milenial mendominasi. Masa lalu adalah sejarah. Masa depan sebuah miscaya. Bermodal kekuatan untuk bangkit dari bencana alam dan wabah COVID-19. Kota Palu harus semangat. Milenial lokomotifnya. Saya, Dinalda Liliana Muhyiddin, calon wali Kota Palu, BPK membenahi Kota Palu bersama kaum milenial. Menjual di kura. Program Padat Karya Lahir Dari Rahim Partai Golkar tujuannya agar seluruh masyarakat menjadi subyek pembangunan. Dengan berbagai dimensi positif antara lain, masyarakat dibudayakan kebersihan lingkungan, menikmati langsung anggaran pemerintah dan tepat sebagai penyangga kelesuan ekonomi. Demikian calon wali Kota Imelda Liliana Muhyiddin ketika silaturahmi dengan warga tetangga, khususnya Komples Palu Pidan BTN Puskut Palu. Menariknya, Imelda didampingi calon wali Kota Palu, Arena JR Parampasi dan ketua koalisi Partai Gerindra dan Partai Golkar. Padat karya dilakukan saat rusdimasturah dua periode menjadi wali Kota Palu dua periode. Saat itu program Padat Karya merekrut lima ribuan warga Kota Palu yang tidak memiliki kesempatan kerja. Setiap bulan menerima 650 ribu per bulan. Bergantinya ke pemimpinan, program Padat Karya dikurangi dan diturunkan hanya 250 ribu per bulan. Harusnya program prok rakyat harus berkelanjutan walaupun berganti pemimpin. Olehnya, ia berjanji akan melanjutkan program cudi bila rakyat memberi amanah menjadi wali Kota Palu di Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Alhamdulillah, jawaban yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Ini hari ini malam ini seimpang Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu. Biasanya saya sosialisasi lebih banyak itu Ibu-Ibu daripada Bapak-Ibu. Yang berhormat, yang saya hormati disini ada Ketua Koalisi, Bapak Iksan Kabi, Ketua Koalisi Gorkar Gerindra. Yang saya hormati seluruh teman-teman dari klasi Partai Gerindra dan Partai Gorkar yang ada pada malam hari ini. Juga para pengurus Gorkar dan Partai Gerindra yang ada pada malam hari ini. Yang saya menganggarkan, saya sayangi adalah warga masyarakat. Oh kurang nolnya. Oh nolnya kurang satu. Oh kurang satu. Padat Karya adalah program Partai Golongan Karya di mana pada waktu Pak Rusdimastura memimpin kota Palu selama 10 tahun, 2 periode, Padat Karya lahir dari rahim Partai Gorkar. Pada waktu itu 650 ribu sudah bisa rakyat mencicil motor. Pada waktu itu ya. Kemudian dengan jumlah pekerjanya 5 ribu orang. Kemudian berganti kepenimpinan bukan lagi Partai Golongan Karya berkuasa. Akhirnya terjun bebas. Bagaimana Pak? Di angka 250 ribu. Bahkan saya mendengarkan kalau sekarang menariknya 50 ribu yang ditaruh di bank yang mereka hanya memegang 200 ribu. 200 ribu hari ini? Apakah cukup? Apa Bu? Bu cuma beli kangkung katanya. Cuma beli kangkung Bu? Oh ya Allah. Justru karena itu kenapa saya mau hadir? Kenapa saya mau maju? Seorang perempuan itu lebih pekah melihat. Dunia saat ini menerima bonus demokrati. Kaum milenial mendominasi. Masa lalu adalah sejarah. Masa depan sebuah miscaya. Bermodal kekuatan untuk bangkit dari bencana alam dan wabah COVID-19. Kota Palu harus semangat. Milenial lokomotifnya. Saya, Dinalda Liliana Muhyiddin, calon wali kota Palu berpekat membenahi kota Palu bersama kaum milenial. Saatnya benahi malu menjual di kura. Silaturahmi dengan warga Palupi dan BTN Palupi dihadiri ribuan warga. Arena dalam kesempatan itu berjanji kepemimpinannya dengan Imelda akan tegas mengatur dan mengawasi distribusi gas 3 kg subsidi pemerintah. Saat ini keluhan warga akibat tidak tegasnya pengawasan. Imelda juga mengaku akan berjuang ke pusat untuk meminta tambahan jatah gas 3 kg untuk kota Palu. Mengingat di pusat ada kader-kader partai Golkar dan Gerindra yaitu Muhyiddin Said dan Supratman Andi Aghtas. Selain padat karya dan pengawasan dan penambahan gas melon, kedua calon akan mempercepat pemunahan hak-hak penyintas termasuk hunian tetap dan cipta lapangan kerja. Dari fraksi Gerindra dengan fraksi Golkar, nah terutama ini Pak Palupi juga baru tadi terpilih sebagai ketua, Gerindra semuanya ketua semandar, sebagai ketua koalisi pemenangan untuk Sulawesi Tengah, partai Gerindra PBB. Jadi ini, kita hasil lagi Amin Sabutra yang punya tenta insularannya. Nah sekarang yang punya asuransi. Tidak dapat tumpah, ketumpah? Tidak dapat tumpah. Pak Andoran Nasi di bilang tadi orang memborong, salah, poskut. Jadi di poskut ini, di koloran Pak Lubit, empat anggota IPR. Dua dari utara, Pak Andoran Nasi dengan Ibu Bukmainan Corona, Palup Selatan Tetangga, saya dengan Pak Armin. Jadi buat kita di sini. Secara keseluruhan, APB kita cuma Rp1,3 triliun, PHD kita juga Rp200 miliar sekian lah. Sangat kecil. Jika kita mengandalkan itu, tidak bisa mengenai kota ini seperti seluruh yang saya. Ayo, mengenai Palu, seluruh yang saya dan Pak Arena. Ayo, mengenai Palu, saya tidak memerintah Ibu dan Bapak. Tapi saya mengajak Ibu dan Bapak. Seperti saya mengajak Ibu, ayo makan, Bapak, ayo makan. Saya mengajak. Saya mengajak Ibu dan Bapak, kita mengenai kota Palu ini bersama-sama. Kenapa masih bersama-sama? Tidak ada pemimpin tanpa rakyatnya, tidak ada rakyat tanpa pemimpinnya. Kita harus mengenai kota ini bersama-sama. Kemudian pembangunan itu harus berkelanjutan. Jangan berganti pemimpin, berganti juga segala kebijakan, berganti juga program-program mereka. Padahal setahu saya, kalau pembangunan itu berkelanjutan, akan bagus juga untuk rakyat. Salah satunya, 5 kali, salah satunya ada padat karya. Dari kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Niza melaporkan untuk Kaili TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.